Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bahasan tentang kurban Kalau di minggu lalu kita bahas tentang zakat fitr atau zakat fitroh Karena berkenaan dengan sholat idul fitri Maka di malam hari ini kita bahas tentang kurban Karena berkenaan dengan sholat idul adha Di buku bahasa Arab halaman 935 Bahasa Indonesia halaman 543 Untuk menghemat waktu kita dengar membaca Membacakan Indonesia yang lain silahkan menyimak Indonesia atau Arabnya Poin L Disyariatkannya berkurban dan beberapa ketentuan hukum yang berkenaan dengannya Satu, pengertian udhiyah Udhiyah merupakan sebutan bagi penyembelihan binatang karena hari raya idul adha Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang kurban Karena ibadah ini membuat kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban Maka dia juga disebut dengan utuhiyah Terus? Baik itu berupa unta, sapi maupun kambing Yang dilangsungkan pada hari raya kurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Disebutkan demikian Karena sebaik-baik waktu penyembelihan hewan kurban adalah pada pagi atau duha dari hari raya Kurban bisa disebut dengan utuhiyah karena dia dilakukan di waktu duha Nama lain dari kurban Lanjut Dua, hukum berkurban Berkurban itu telah ditetapkan melalui Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma Ketentuan dari Al-Quran itu terdapat dalam firman Allah SWT A'udzubillahiminasyaitonirrojim Fasallili rabbi kawanhar Maka dirikanlah sholat kena rabmu dan berkorbanlah Quran Surah Al-Kawthar ayat kedua Senangkan dari As-Sunnah terdapat dari hadith Anas R.A Dia bercerita Nabi SAW pernah berkurban dengan dua domba yang bertanduk dan berbulu bagus Yang beliau semblih dengan tangan beliau sendiri Beliau mengucapkan bismillah lalu bertakbir kemudian meletakkan kaki beliau di atas leher kedua hewan tersebut Dalam lafaz muslim disebutkan Beliau mengucapkan bismillah wallahu akbar Dengan menyebut nama Allah dan Allah maha besar Senangkan dalam lafaz Al-Bukhari disebutkan Nabi SAW berkurban dua kambing dan aku berkurban dua kambing juga Sedangkan ijma' kaum muslimin telah sepakat terhadap disyariatkannya berkurban Hukum berkurban adalah sunnah yang sangat ditekankan atau muakad Yang tidak selayaknya ditinggalkan bagi yang mampu Demikian itulah yang menjadi pendapat mayoritas ulama Saya pernah mendengar Sheikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Basra Berkata, berkurban itu sunnah tetapi ada sebagian ulama yang mewajibkannya Yang menjadi pendapat jumhur ulama adalah sunnah muakad bagi yang mampu dan yang memiliki keluruasaan Dikoreksi dulu Sunnah muakadah Bukan muakad Karena sunnah muakadah maka sifatnya muakadah juga Muakadah dan kanya itu dua Kalau dicetakkan itu mukanya berapa? Satu Terus Yang menjadi hujah dalam hal itu adalah praktik yang pernah dilakukan Nabi SAW Yaitu beliau berkurban setiap tahun Dengan demikian berkurban merupakan sunnah baik dari sisi ucapan maupun perbuatan Nabi SAW Yang paling aman bagi seorang muslim adalah tidak meninggalkan berkurban jika dia hidup dalam kemudahan dan mampu melakukannya Sebagai langkah mengikuti sunnah Nabi SAW Baik yang bersifat ucapan, perbuatan maupun persetujuan beliau Dan juga sebagai bentuk menunaikan kewajiban Sekaligus sebagai upaya keluar dari perbedaan pendapat orang yang mewajibkannya Kalau ada yang bertanya apa hukumnya kurban Maka jawabannya Kurban itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya Jangan bilang wajib Jangan bilang sunnah Jangan bilang sunnah muakadah Tetapi Ada ikhtilaf Sering saya ajarkan kepada teman-teman Selama masih ada ikhtilaf Usahakan bisa menyebutkan ikhtilafnya Supaya kita belajar itu tidak seperti pakai kacamata kuda Apa yang ditahu itu saja yang dipertahankan Karena bisa jadi Ada pendapat ulama yang lain yang lebih kuat daripada yang kita yakini selama ini Maka kalau memang ada ikhtilaf Kalau kita ditanya sebutkan ikhtilafnya Ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang hukum berkurban menjadi tiga pendapat Perbedaan pendapat ini ada di catatan kaki Ada pun di teks yang tadi kita sudah baca Disebutkan bahwa jumhur ulama berpendapat Hukumnya adalah sunnah muakadah Sunnah muakadah berarti sunnah yang ditekankan Kalau dikerjakan maka orangnya mendapatkan pahala yang besar Tetapi bila tidak dikerjakan Maka orangnya tidak berdosa Ini menurut jumhur Ada pun sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya wajib Kalau wajib berarti Kalau orang yang menjalankannya Maka Dia dapatkan pahala Tapi kalau dia tidak jalankan Maka dia berdosa Apa yang menjadi landasan Nanti kita baca Lihat di catatan kaki Yang cukup panjang Tentang perbedaan pendapat ulama Seputar hukum berkurban Di buku Bahasa Arab Catatan kaki nomor tujuh Di buku Bahasa Indonesia catatan kaki nomor Nomor 259 Coba dibaca Catatan kaki nomor 259 Para ulama rahimahullah berbeda pendapat mengenai hukum berkurban Ada sejumlah orang yang menyatakan bahwa berkurban itu sunnah Ada juga yang lainnya menyatakan wajib Imam Ibn Qudamah berkata Mayoritas ulama memandang berkurban sebagai sunnah mu'akadah dan tidak wajib Hal tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, dan Abu Masud Al-Badri Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Suaid bin Aqabah Sa'id bin Musayyab Al-Alqamah Al-Aswad Atak Al-Syafi'i Ishaq Abu Thawr Dan Ibnu Munedhir Sedangkan Rabi'ah Malik Al-Thawri Al-Auza'i Al-La'ith Dan Abu Hanifah berkata Wajib Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siap mempunyai keluasaan rezeki lalu dia tidak berkurban Hendaklah dia tidak mendekati tempat sholat kami Ya Di garis bawahnya atau di stabiloi dikasih catatan Hadith ini menunjukkan wajibnya Ketika Nabi SAW memberikan ancaman Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban Maka jangan dekati tempat sholat kami Ini berarti Nabi Benci dan berikan ancaman kepada orang-orang Yang tidak mau berkurban padahal dia mampu Untuk tidak boleh ikut-ikut dan dekat-dekat dengan tempat sholat A'idul Atha Di tempatnya Nabi Kalau seandainya berkurban itu hukumnya hanya sunnah Biasa saja Tidak mungkin Nabi larang orang untuk mendekati tempat sholat Itu tidak Masa sunnah mu'akkadah yang kalau dikerjakan berpahala tidak dikerjakan tidak berdosa Terus orangnya tidak melakukannya malah disuruh Jangan dekati tempat sholat kami Kalau seandainya kita bilang sunnah Menunjukkan bahwa hadith ini Memperkuat hukum wajibnya bagi yang mampu Bagi yang mampu tidak boleh tidak berkurban Kalau saya koreksi sedikit Apa yang saya sebutkan tadi Menjadi tiga pendapat Pendapat pertama adalah wajib Yang kedua adalah sunnah mu'akkadah Yang ketiga adalah wajib bagi yang mampu saja Terus Dari Mikhnaf bin Salim dia bercerita Kami pernah berdiri di sisi Nabi SAW di Arafah Lalu beliau bersabda Ya ayuhannasu Inna ala kulli ahli baytin Fikulli amin udhiyyatan Wahai sekalian manusia Sesungguhnya setiap keluarga berkewajiban Untuk berkurban setiap tahun Ya Catatan lagi disitu Bahwa hadith ini menunjukkan wajibnya Hadith ini mendukung pendapat yang mewajibkan Gitu Karena Nabi SAW mengatakan Inna ala kulli ahli baytin Fikulli amin udhiyyatan Bahwa setiap Dari satu keluarga Setiap tahunnya ada kewajib berkurban Ini hadith yang mendukung apa? Pendapat apa? Wajib Lanjut Orang yang menyatakan bahwa berkurban itu sunnah Berdelikan hadith dari Ibnu Abbas yang dia marfukkan Ada tiga hal yang Yang dia marfukkan berarti maksudnya Ibnu Abbas menyandarkan perkataannya ini kepada Nabi Jadi dia angkat perkataannya bahwa ini adalah perkataan Nabi Apa perkataannya? Ada tiga hal yang bagi saya wajib dan bagi kalian adalah sunnah Yaitu sholat witir, berkurban, dan sholat duha Diberi catatan Hadith ini menunjukkan sunnahnya Hadith ini mendukung pendapat yang mensunnahkan saja Karena Nabi SAW mengatakan bagi saya itu wajib Bagi kalian hanya sunnah Salah satunya disebutkan apa? Kurban Berarti hadith ini menunjukkan atau mendukung pendapat sunnahnya Terus Dalam lafaz Ad-Darokudni disebutkan dua rokaat sebelum subuh Sebagai ganti bagi kalimat sholat duha Jumur ulama juga berdalilkan hadith Umus Salamah Nabi SAW pernah bersabda Ida dakholatil asru Wa aroda ahadukum an yuduhiya Fala yamassa min sa'arihi wa basyarihi syai'an Jika engkau masuk tanggal 10 dan ada salah seorang diantar kalian yang hendak berkurban Hendaklah dia tidak menyentuh atau mencukur rambut dan kulitnya sedikitpun Dia bilang tanggal 10 Iya Salah terjemahnya Yang benar apabila kalian sudah mulai masuki 10 hari yang pertama Di bulan Zulhijjah Apabila kalian memasuki 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah Karena larangan untuk mengambil rambut dan kuku bagi yang berkurban Itu berlaku bukan mulai tanggal 10 Tetapi mulai dari tanggal 1 Berarti penerjemah yang benar adalah Apabila kalian masuk dalam 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah Bukan tanggal 10 Kalau tanggal 10 nanti dibaca orang kayak gini tanggal 10 Dipikir baru Baru dilarang tuh tanggal 10 Atau malam 10 Dan ini kekeliruan Ini juga menunjukkan kepada kita Belajar itu tidak bisa hanya dengan buku terjemahan Apalagi tidak pakai guru Karena kadang-kadang kita baca terjemahan Ternyata terjemahnya Salah Dan ini juga menunjukkan Pentingnya seorang guru bisa bahasa Arab Kalau kita berguru kepada guru yang juga tidak bisa bahasa Arab Nanti kita sama dia sama Apa bedanya dia dengan kita? Sama-sama gak bisa bahasa Arab Dia baca kita baca Dia memahami dengan pemahamannya kita juga sama Tinggal beda pintar siapa saja Pintar yang mana? Pintar kita apa gurunya? Karena ternyata sama-sama gak bisa Bahasa Arab Lanjut Dalam lafaz lain disebutkan Iza ro'aitum hilala dhilhijjati Wa aroda ahadukum an yudohiya Fal yumsik an syarihi wa afwa adfarihi Jika kalian melihat hilal dhilhijjah Dan ada salah seorang diantara kalian hendak berkorban Hendaklah dia tidak memotong rambut dan kukunya Tandai di lingkari kata-kata aroda Kalau bahasa indonesianya berarti berkehendak Tandai dulu Apabila kalian memasuki 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah Dan ada yang berkehendak Kata-kata Nabi SAW Wa aroda Dan dia mau berkehendak Untuk berkorban Berarti berkorban itu sesuai kehendaknya Berarti hadis ini menunjukkan Atau mendukung pendapat yang mengatakan Yang mengatakan Sunnah saja Karena kalau seandainya itu wajib Tidak mungkin Nabi bilang Yang mau atau yang berkehendak Karena kewajiban itu bukan bergantung pada kehendak kita Kalau sholat Witir misalnya Siapa yang mau witir Kalau siapa yang mau Besok puasa Senin Kamis Siapa yang besok mau puasa Arafah Itu karena sunnah Jadi sesuai kehendak Mau puasa bagus Yulia tidak Maka tidak berdosa Nah ketika Nabi SAW mengatakan Barang siapa dari kalian yang memasuki 10 Hari yang pertama Bulan Zulhijjah Dan berkehendak Berarti Berkorban itu sesuai Kehendak Kalau sesuai kehendak Berarti hukumnya Sunnah Ini dalilnya pendapat jumhur Yang mengatakan Hukumnya hanya sunnah Sedangkan yang mengatakan wajib Sudah di atas dari Ada dua Lanjut Dalam sebuah lafaz juga disebutkan Janganlah sekali-kali dia memotong rambut dan kukunya sedikit juapun Sehingga dia berkorban Terus Mereka berkata Berkata oleh Nabi SAW Guslul Jumu'ati Wajibun Ala kulli muhtalimin Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang telah balik Kurang lebih hukumnya seperti hukum mandi di hari Jum'at Bagi yang sudah balik Sebagian ulama mengatakan wajib Sebagian lagi mengatakan Mandi hari Jum'at itu adalah Sunnah saja Meskipun sebagian Dari lafaz-lafaz Nabi mengatakan wajib Tapi dibawa kepada hukum mustahab Terus Tetapi orang-orang yang mewajibkan hal tersebut Juga berdalil pada hadith yang terdapat Pada kitab As-Suhihain Dari Jundab bin Sufyan Al-Bajali Dia bercerita Aku pernah menyaksikan Nabi SAW Pada hari Raih Kurban bersabda Barang siapa menyebelih kurban sebelum mengerjakan sholat id Hendaklah dia menggantinya dengan yang lain Dan barang siapa yang tidak menyebelih Hendaklah dia menyebelihnya dengan menyebut nama Allah Ditandai hadith yang baru saja dibaca Coba tebak Ini kira-kira hadith yang menunjukkan hukum apa Nabi mengatakan Barang siapa yang sudah terlanjur menyebelih sebelum berkurban Maka hendaklah dia menggantinya Siapa yang belum Maka hendaklah dia menyebelih dengan nama Allah Kira-kira hadith ini menunjukkan wajib atau sunnah Wajib, kenapa? Karena disuruh ganti Siapa yang sudah terlanjur Nyebelih sebelum sholat Berarti harus diganti Berarti dianggap tidak sah Berarti kalau seandainya Itu cuma sunnah Nabi bilang Yang sudah terlanjur yaudah tidak apa-apa Kalau mau ganti boleh Tidak ganti tidak apa-apa Kan gitu Kan cuma sunnah Tapi Nabi ternyata mengatakan Barang siapa yang terlanjur menyebelih sebelum sholat Maka ganti Berarti Nabi Mewajibkan berkurban Menurut pendapat Yang satu ini Bisa dipahami teman-teman? Lanjut Saya pernah mendengar Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas Rahimahullah Saat mengupas hadith ini berkata Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum sholat Maka disunahkan baginya untuk berkurban dengan yang lainnya Jika orang-orang sudah menunaikan sholat aib Berarti telah masuk waktu berkurban Dari sini Kita bisa ambil kesimpulan Bahwa para ulama berbeda-beda pendapat Ada yang mengatakan hukumnya wajib Ada yang mengatakan hukumnya sunnah mu'akkadah Ada yang mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu Dan yang diambil oleh para ulama kebanyakan adalah Sunnah mu'akkadah Hanya saja tadi disebutkan Yang ahwat Yang lebih aman Kalau memang punya kemampuan Maka jangan sampai tidak berkurban Kalau memang punya kemampuan Jangan sampai tidak berkurban Dalam rangka keluar dari ikhtilaf ulama Apa kaedahnya? Al-khuruju Sudah berulang kali ditulis Waktu zaman-jaman bahas ini Bab safar Apa kaedahnya? Al-khuruju Keluar dari ikhtilaf ulama lebih aman Lebih utama Lebih disukai Jadi kalau ada yang mewajibkan dan ada yang mensunnahkan saja Maka yang aman ambil yang Yang wajib Itu aman Atau paling tidak Kalau memang selagi masih bisa Jangan ditinggalkan Selesai untuk hukum berkurban Berikutnya adalah Tentang mengganti Kurban dengan uang saja Bisa atau tidak Baca Poin ketiga Menyembeli hewan kurban Lebih afdol daripada sedekah Senilai harga jual hewan kurban Dengan alasan sebagai berikut Maksudnya adalah Bagaimana kalau kita tidak usah Berkurban 3 juta Daripada urunan 3 juta Dah 3 jutanya kita sedekahkan saja pakai uangnya Lebih utama mana? Jawabannya lebih utama berkurban Bukan sedekah dengan jumlah yang sama Alasannya A Penyembelihan hewan kurban Sebagai upaya mendekatkan diri Kepada Allah SWT Dalam bentuk ibadah Yang mencakup pengagungan kepadanya Sekaligus penampakan syiar-syiar agamanya Allah berfirman Katakanlah Sesungguhnya solatku Ibadahku Hidupku Dan matiku Hanyalah untuk Allah Rab semesta alam Tiada sekutu baginya Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Quran Surah Al-An'am ayat 162-163 Alasan yang pertama Kenapa lebih utama untuk berkurban Diwandingkan sedekah senilai Jawabannya adalah dikarenakan kurban itu Adalah menumpahkan darah dalam rangka menekatkan diri kepada Allah Di dalamnya ada pengagungan Karena mengucapkan Bismillah Allahu Akbar Di dalamnya juga ada syiar Islam Karena orang berkurban itu Nampak Apalagi kalau mereka kurbannya di tempat umum Banyak yang lihat Dilakukan beramai-ramai Bahkan orang kafir pun lihat Bahkan disiarkan Sehingga orang kafir pun melihat Bagaimana syiar Islam Adapun menyedekahkan sejumlah nilainya Maka itu tidak kelihatan kadang-kadang Sedekah 3 juta kita bisa pakai banking Tidak ada yang lihat Tidak ada yang lihat disini Maksudnya syiarnya tidak seperti kurban Tadi sepertinya terjemahnya ada kurang Terjemah yang lebih tepat ada tambahan Dan sekedar mengeluarkan Menyedekahkan harganya Maka itu akan menghilangkan syiar-syiar tadi Tidak ada tadi ya disitu Di koreksi juga nanti Ini ada Terjemah yang tadi tidak diterjemahkan Coba ulang Untung baca Ketiga Dari A Penyembelihan hewan kurban Sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam bentuk ibadah yang mencakup pengagungan kepadanya Sekaligus penampakan syiar-syiar agamanya Syiar-syiar agamanya Setelah itu langsung ke ayat Nah disitu ada terjemah yang kurang Yang kurang adalah Dan menyedekahkan sekedar nilainya Atau Dan menyedekahkan harganya Gitu ya Dan menyedekahkan harganya Akan Menghilangkan Itu semua B Menyembeli hewan kurban Dan tidak Mencedekahkan uang Senilai hewan kurban tersebut Merupakan petunjuk yang diberikan Nabi SAW Sekaligus praktik Yang telah diterapkan Kaum muslimin Tidak ada seorang pun Yang menukil riwayat Yang menyebutkan Bahwa Rasulullah SAW Pernah mencedekahkan uang Seharga hewan kurban Dan tidak juga seorang pun Dari sahabat beliau Alasan yang kedua Kenapa kurban lebih bagus Dibandingkan sedekah semisal Yang kedua adalah Dikarenakan Ini amalan dari Nabi SAW Tidak pernah ada Riwayat Nabi SAW Di tanggal 10 Atau di hari Ritashrik Punya uang misalnya Sekian dinar Senilai dengan Sekian kurban Nabi tidak kurban Nabi cuma sekedar Menyedekahkan dinar-dinar itu Tidak ada Riwayat demikian Begitu juga para sahabat Ini menunjukkan bahwa Kurban yang beli hewan Itu adalah Petunjuk Nabi SAW Dan kita Menyedekahkan Nilainya itu Menghilangkan Sunda Nabi C Di antara dalil yang memperkuat Pernyataan Bahwa penyembelian Hewan kurban itu Lebih afdol Daripada sedekah Senilai harga jual Hewan kurban tersebut Meskipun nilai jualnya Lebih banyak adalah Bahwa para ulama telah Berbeda pendapat Mengenai hukum Wajibnya Ada beberapa orang Yang menyatakan bahwa Hal itu sebagai sunnah Yang menyebutkan Makruh meninggalkan Kurban Bagi orang yang Mampu melakukannya Alasan yang ketiga Adalah dikarenakan Ada perbedaan pendapat Dengan para ulama Kalau sedekah Maka jelas hukumnya Sedangkan berkurban Hukumnya Sedangkan berkurban Hukumnya Ada ikhtilaf ulama Ada yang mengatakan sunnah Ada yang mengatakan Wajib Sedangkan sedekah doang Tidak ada yang bilang wajib Kecuali kalau dia zakat Sedekah biasa Infaks biasa Hukumnya sunnah Maka kalau kita ambil sedekahnya Kita mengambil hukum Yang sebenarnya adalah sunnah Sedangkan kurban Ini ada yang mengatakan wajibnya Begitu Ngomong-ngomong tadi disebutkan Walau zad Walaupun lebih Itu menunjukkan bahwa Kurban Kalau ada urunannya Tiga juta Terus kita pilih Sedekah lima juta Tetap di sisi Allah Yang lebih utama adalah Kurban tiga juta Bisa dibaca catatan kaki Yang berkenaan dengannya Catatan kaki nomor 261 Hukum wajib berkurban ini Telah ditarjih oleh Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Dimana dia berkata Mengenai kurban ini Yang paling jelas adalah wajib Karena ia merupakan syiar Islam Yang paling agung Yang ia merupakan Manasik yang bersifat umum Di seluruh belahan Di seluruh dunia maksudnya Terus Dia juga merupakan bagian Dari milah Ibrahim Dimana kita telah diperintahkan Untuk mengikuti milahnya Dia juga mengemukakan Boleh juga berkurban Untuk orang yang sudah meninggal Sebagaimana diperbolehkan Menghajikan orang yang sudah meninggal dunia Atau mengeluarkan sedekah untuknya Berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu Dilakukan di rumah Dan tidak disembelih di kuburan Al-alamah Ibn Taymin Rahimahullah menyebutkan Bahwa berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu Terdiri dari tiga macam Ini dia pindah sedikit Ke bab yang berbeda Tapi di bagian atasnya sudah jelas Bahwa hukum berkurban menurut Sheikhul Islam Ibn Taymiyah adalah Wajib Tapi ada tambahan faedah sedikit Bagaimana hukumnya Berkurban untuk yang sudah wafat Semisal kita mau berkurban Tapi orang tua kita sudah wafat Bolehkah kita berkurban atas nama mereka Ada tiga pendapat Pertama Berkurban itu dilakukan secara kolektif Misalnya berkurban untuk diri sendiri dan keluarga Yang diantaranya terdapat orang yang sudah meninggal dunia Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah S.A.W Kedua Berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia secara khusus Hal itu telah dinaskan oleh para ahli fikih dari Madhab Hambali Sebagian ulama tidak melihat hal tersebut Kecuali jika orang yang meninggal itu berwasiat Agar dilakukan hal tersebut Ketiga Berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia Sebagai suatu kewajiban yang didasarkan pada wasiat Sehingga wasiatnya itu yang diterapkan Sheikhul Islam memilih berpendapat Bahwa berkurban bagi orang yang sudah meninggal dunia itu Lebih baik daripada sedekah Dengan harga dari hewan tersebut Boleh diperjelas di catat dekat situ? Kurban atas nama Mayit Ada tiga model Kurban atas nama Mayit Ada tiga model Satu Mayit diikutkan ke dalam Kurban orang masih hidup Mayit Diikutkan ke dalam kurbannya orang masih hidup Sehingga anaknya mengatakan Ya Allah Kurbanku tahun ini untuk aku Istriku, anakku, dan bapak ibuku yang sudah wafat Boleh Hukumnya boleh Jelas boleh Karena Nabi melakukannya Nabi pernah berkurban Dia bilang ini atas nama ku, keluarga ku, dan seluruh kaum muslimin Dan Nabi tidak bedakan antara yang masih hidup dengan yang sudah wafat Model kedua Dikurbankan secara sendiri Dikurbankan secara tersendiri Ada yang bilang boleh Ada yang mengatakan tidak ada tuntunannya Ada yang mengatakan boleh Sebagaimana dalam masalah hambali Ada yang mengatakan tidak boleh Karena tidak ada tuntunannya Model ketiga Model ketiga Kurban mayit secara tersendiri Tapi ada wasiatnya Kurban untuk mayit secara tersendiri Tapi ada wasiatnya Misalnya dia berkata Mungkin Bapak tidak lama lagi akan wafat Nanti sebelum Kalian bagi-bagi warisan Bapak minta Tolong melunaskan hutang sekian Dan wasiatnya Bapak Tolong dibikinkan Kurban buat Bapak Maka ini Hendaknya dijalankan Coba ulang Kurban atas nama orang yang sudah wafat Ada berapa model? Coba sebut Satu Mayitnya diikutkan Kedalamnya masih hidup Hukumnya Boleh Yang kedua Kurbannya secara tersendiri Hukumnya Ada ikhtilaf Ada yang bilang boleh Ada yang mengatakan tidak boleh Yang ketiga Dikorbankannya secara tersendiri Tapi ada wasiat Maka ini boleh Bahkan harus dijalankan Karena itu wasiat Kalau memang dia ada Haratanya Kita tinggalkan masalah ini Langsung ke Nomor 4 Poin keempat Jika bulan Dhul Hijjah tiba Hendaklah orang yang akan Berkorban tidak memotong rambut Dan tidak juga kukunya Apabila sudah masuk dalam bulan Dhul Hijjah Beri catatan di dekat situ Berarti larangan ini Mulai dari malam tanggal 1 Berarti larangan ini Berlaku mulai dari malam tanggal 1 Bukan baru tanggal 10 Malam tanggal 1 Berarti 10 harian Atau kalau kurbannya masih tanggal 13 Ya berarti 13 harian Kukunya nanti panjang Makanya daripada kukunya panjang-panjang 2 minggu Sebagian asatiza itu ada yang bikin konten Ayo Ntar malam insyaallah sudah mulai 1 Zul Hijjah Segera potong Kuku Potong kumis Potong rambut Karena kalau 2 minggu dipelihara Kukunya panjang-panjang Kumisnya Panjang-panjang Larangan ini Berlaku bagi orang yang Akan berkorban Catat lagi disitu Larangan ini Berlaku hanya bagi yang berkorban Kata Nabi SAW Siapa yang mau berkorban Artinya Larangan ini hanya untuk yang berkorban Dalam kurung Yang mendanai Dalam kurung yang mendanai Karena di Indonesia Kadang namanya di masjid itu nama istri Padahal duitnya Duit suami Kadang namanya nama anak Karena bapaknya mikir Ini pemikiran banyak orang Indonesia Tahun ini bapak Tahun besok mama Tahun depan anak Tahun depan adek Padahal uangnya uang siapa? Bapaknya semua Mereka berpikir Kurban itu satu orang satu Maka dibikin giliran Padahal kurban itu satu keluarga satu Mau namanya nama mama Bapak Adek Kakak Atau yang masih bayi Gak ada bedanya Yang dihitung adalah Yang punya duit Begitu Jadi larangan ini berlaku hanya untuk yang punya duit Artinya Kalau tahun ini Yang punya duit mama Misalnya Bapaknya pensiun Mamanya punya dagang online Mamanya bilang Bapak kan gak ada duitnya sudah Sekarang tahun ini mama yang mendanai semua Mamanya yang kurban Berarti yang tidak boleh potong rambut dan kuku adalah Mamanya Lanjut Yang demikian itu didasarkan pada hadith Umm Salamah Radhiallahu anha Dari Nabi SAW Dia bersabda Iza aru'aitum hilala zil hijjati Wa aru'da ahadukum an yuduhinya Falium sik'an syarihi Wa azfarihi Jika kalian telah menyaksikan hilal Bulan dhu'l hijjah Dan salah seorang diantara kalian hendak berkurban Maka hendaklah dia menahan diri Dari memotong rambut dan kukunya Dalam sebuah lafaz disebutkan Falaya' khudanna min syarihi Wa la min azfarihi syai'an Hatta yuduhiya Janganlah sekali-kali dia memotong rambut dan kukunya sedikitpun Hingga dia berkurban Yang bertasdiri disitu ha'nya Bukan iya'nya Berarti bacanya Yuduhiya Yuduhiya Yang tasdid ha'nya bukan iya'nya Karena pembaca tadi bacanya Yuduhiya Seolah-olah yang tasdid adalah Ya yang benar tasdidnya pada ha' Coba baca Yuduhiya Bisa dipahami ya Sampai sini dulu ada yang mau bertanya Pengertian Apa lagi tadi Hukum Terus kurban buat mayid Kemudian soal mengambil rambut Dan Lebih afdolnya kurban Ketimbang sedekah senilai Atau meskipun lebih banyak Apakah Kalau kurban Untuk mayid Yang berdasarkan waris itu menjadi wajib Hukumnya Apakah Bukan waris Wasiat Apakah kurban Dengan wasiat itu Wajib Wajib Kalau memang dia punya uang Dan uangnya mencukupi untuk wasiatnya Maka iya Wajib ditulaikan Misalnya bapaknya punya uang miliaran Dia bilang tahun ini Jangan lupa bapak dikurbankan Ya Dan kurban berapa Paling-paling Maksimal 4 juta Uangnya miliaran Dan 4 juta ini tidak seberapanya Maka iya wajib ditulaikan Karena itu wasiat Tapi kalau uangnya bapaknya Misalnya 9 juta Eh enggak Kalau 9 juta masih banyak 5 juta aja Dia bilang tolong bapak Dibelikan hewan kurban Kurban berapa yang paling murah di masjid Anggaplah misalnya 2,5 Misalnya jais kurbannya subsidi 2,5 Uangnya cuma 5 juta Berarti berapa persen Uangnya 50 persen Setengah Dan wasiat itu Tidak boleh ditunaikan Lebih dari Sepertiga Wasiat tidak boleh ditunaikan Lebih dari sepertiga Berarti kalau dihitung-hitung Harga kurban Ternyata Lebih dari sepertiganya Harta yang ditinggalkan Maka tidak ditunaikan Tapi kalau uang kurban ini Kurang dari sepertiga Harta yang ditinggalkannya Berarti ditunaikan Larangan potong rambut dan kuku Hanya berlaku bagi yang mendanai Tidak berlaku untuk Yang keluarganya Berarti kalau yang mendanai tadi mamanya Maka si bapak dan anak-anaknya Mereka boleh potong rambut dan potong kuku Terjawab Oh iya ya enggak Lanjut Poin kelima Waktu penyembelihan kurban itu Mulai dari setelah Salat idul anha Kata penulis Waktu untuk menyembelih Atau berkurban Adalah setelah id Setelah salat id Berarti siapa yang menyembelih Sebelum salat id Maka Kurbannya Tidak dihitung kurban Tidak sah Dianggap sebagai kurban Tapi boleh buat makan-makan Lanjut Yang demikian itu Didasarkan pada hadith al-barak Radhiallahu anhu Dia bercerita Nabi s.a.w. bersabda Inna awala ma nabda'uhu bihi Fi yaumina Hatha an yusolliya Thumma narji'a fanan haro Man fa'alahu Faqada asoba sunnatana Wa man dabaha qablu Fa innama huwa lahmun qaddamahu Li ahlihi Laisa minan Nusuki Fi shay'in Sesungguhnya pertama kali Kita memulai aktivitas Pada hari idul adha Adalah mengerjakan salat Kemudian kembali pulang Dan menyembelih kurban Barang siapa mengerjakannya Berarti dia telah benar Menjalankan sunnah kami Barang siapa menyembelih Hewan kurban sebelum salat Maka sembelian itu Termasuk daging yang dia berikan Kepada keluarganya Dan tidak termasuk kurban Sama sekali Saya kira jelas Perkataan Nabi menunjukkan Bahwa kurban Sebelum salat Maka itu hanya Sekedar Kambing Atau sembelian biasa Bisa dimakan Tapi tidak bisa dinilai Sebagai Kurban Terus Abu Burdah bin Niyar Yang dia telah Menyembelih kurban Berdiri seraya berkata Sesungguhnya bersamaku Terdapat Jaza'ah Atau anak kambing Yang masih muda Maka Nabi S.A.W. berkata Ifbaha Walantajaziyah An ahadin Ba'daka Sembelilah Jaza'ah itu Dan ini tidak berlaku Bagi siapapun setelahmu Boleh dicatat di dekat situ Ini hadisnya kan menyatu Nabi bilang Sesungguhnya yang pertama kali Kita lakukan di hari ini Adalah solat Kemudian pulang Kemudian Nyembelih Terus kok tiba-tiba Ada potongan Sahabat Nabi berdiri Terus dia nanya Ya Rasulullah Saya punya kambing Yang cuma begini Lalu Nabi bilang Sembelih lah Dan tidak boleh Untuk setelahmu Ini ada Penggalan cerita yang hilang Nah Yang dicatat di dekat situ Itu adalah cerita yang hilang Catat di dekat situ Cerita yang hilangnya adalah Abu Burda Bin Niyar Merasa Bahwa dia sudah Nyembelih Sebelum solat Karena tidak tahu Dan Karena dia berniat baik Apa niat baiknya? Niat baiknya adalah Saya mau Sembelian saya Disembelih sebelum solat Supaya Kalau nanti pulang solat Bisa langsung dimakan Bisa buat disedekahkan Bisa buat kasih makan keluarga Bisa kasih makan tetangga Niatnya baik atau tidak? Baik Tapi masalahnya Sunnah Nabi adalah Setelah solat Makanya Nabi bilang Siapa yang menyembelihnya Sesudah solat Berarti dia sesudah sesuai dengan Sunnah kami Berarti sunnahnya adalah Sesudah solat Ketika Nabi bilang Siapa yang menyembelihnya Sebelum solat Berarti tidak bisa dinilai sebagai Kurban Maka berdirilah Siapa tadi? Abu Burda Bin Niyar Kenapa dia berdiri? Karena dia merasa Waduh saya itu tadi Berdirilah dia lalu bertanya Ya Rasulullah Saya sudah nyembelih sebelum solat Karena saya pikir Nanti kalau disembelih sebelum solat Kan bisa segera dimasak Bisa buat makan nanti Kalau pulang solat Barulah penggalanya muncul Nabi bilang Syatu ka syatu laham Oke Sudah telanjur Tapi bagaimana lagi? Kambingmu hanya kambing Buat makan-makan biasa Dalam rewet yang lain Nabi bilang Ganti dengan Kambing yang lain Nah barulah Kata-katanya muncul nih Tapi saya cuman punya Jazak Saya cuman punya Kambing yang Umurnya gak nyampe Setahun Kambing kecil Baru Nabi bilang Kalau begitu Sembelih saja Karena kan kamu gak tahu tadi Tapi setelah hari ini Sampai hari kiamat Gak boleh ada lagi yang setelahmu Jadi Abu Burda Biniar Adalah orang terakhir Sepanjang zaman Sampai hari kiamat Yang dibolehkan Nabi Untuk Kurban Dengan kambing Kurang dari Setahu Kalau kita paham cerita aslinya Maka tahu urutannya Tadi sore Saya coba baca Saya sendiri jadi bingung loh Tiba-tiba dia berdiri Saya lihat Oh Mungkin rewetnya terpenggal Kisah utuhnya Ada yang hilang Nah kalau kita tahu Tentang kisah utuhnya Jadi tahu Alur-alur ceritanya Hazan dulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asham Al-Baq Asham Al-Baq Asham Al-Baq Asham Al-Baq Al-Fatihah 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 Di jam 10 pagi, ya berarti setelah tanggal 10, jam 10. Kalau kurbannya baru kena giliran hari ke-12, ya berarti tunggu tanggal 12. Waktunya, hanya boleh setelah sholat idul at'ha. Siapa yang sudah terlanjur menyembeli sebelum sholat idul at'ha, maka diganti dengan hewan yang lain. Tidak sah sebagai kurban, tapi boleh dibuat makan. Adapun waktu terakhir, ada perbedaan pendapat ulama yang lebih kuat adalah sampai dengan tanggal 13 Zul Hijjah sebelum terbenam matahari. Demikian. Terima kasih telah menonton!